Labaik Allahumma Labaik 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 La Shariqaka Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Seluruh jamaah KBIH Ujabal Ramah dalam keadaan sehat walafiat Usai diberikan pimpinan kembali tentang rukun haji baik sunnah maupun wajib Kali ini seluruh jamaah telah berada di kendaraan bus yang akan membawa jamaah menuju ke lokasi hukum di Arafah Jamaah haji telah disiapkan transportasi oleh pihak organda Arab Saudi atau Nakoba Sebanyak 21 armada bus untuk setiap maktab dalam proses pergerakan jamaah dari hotel di Mekah menuju ke Arafah Selama perjalanan menuju ke Arafah tidak henti-hentinya jamaah melantunkan kalimat zikir hingga talbiah menagungkan asma Allah SWT Dalam waktu normal jamaah membutuhkan urasi perjalanan sekitar 30 menit Matahari yang sebelumnya bersinar kini telah menjadi senja dan jamaah pun telah tiba di Arafah Lokasi di mana jamaah akan melaksanakan wukuf nantinya Sesampainya di Arafah jamaah langsung turun dari bus dan menuju maktab 29 Dengan kompak dan penuh rasa kebersamaan seluruh jamaah berjalan menuju ke tenda kloter 02 Sub Yang bergabung bersama jamaah dari kawupaten bangkalan dan kota Surabaya Di tenda-tenda inilah jamaah menjalankan wukuf tanggal 27 Juni 2023 Wukuf merupakan rangkaian ibadah puncak haji yang utama dan wajib dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji Selama berjalan menuju ke tenda jamaah Haji Ansari selaku pembimbing KBIHU Jabal Ramah tidak henti-hentinya mendampingi jamaah menuju ke tenda dengan menunjukkan arah Sup 02 Ya itu masuk Ya terus Masuknya lewat belakang boleh Belakang sana Belak belakang sana Belak belakang sana Belak sini belak sini Belak kanan belak kanan Ya belak kanan Ya belak kanan Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Seluruh jemaah telah sampai dan berada di dalam tenda Jemaah sejenak beristirahat untuk memulihkan stamina sebelum melaksanakan kegiatan ibadah selanjutnya Tenda-tenda jemaah ini telah dilengkapi karpet, AC, kasur busa, bantal, dan selimut Fasilitas-fasilitas tersebut tentu diharapkan akan semakin menambah kenyamanan dan kekusukan jemaah dalam beribadah puncak haji Sesuai jadwal, jemaah haji dari seluruh dunia akan menjalankan ibadah wukuf di Arafah pada tanggal 90 Hijjah 1444 Hijriah Yang bertempatan pada hari Selasa 27 Juni 2023 Prosesi wukuf dilaksanakan setelah kutbah wukuf dan surat jemaah kosar takdim zuhur dan asar Wukuf dapat dilaksanakan secara berjemaah maupun sendiri diri, hukumnya wajib meskipun dilakukan hanya sebentar saja Setelah solat, para jemaah kemudian berdiam diri di dalam tenda di padang Arafah ini Wukuf dilakukan dalam suasana tenang dan damai Selama wukuf, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, selawat, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah SWT Di sini, setiap muslim akan meneteskan air mata, merenungi dosa-dosa yang telah diperbuat Kemudian bertawabat dan mohon ampunan kepada Allah SWT Jiwa-jiwa yang selama ini angkuh dan sombong pun hilang Berganti dengan keikhlasan dan kerendahan di depan Allah SWT, Sang Maha Pencipta Selasa 27 Juni 2023 atau 90 Hijjah Sesuai keputusan pemerintah Arab Saudi, jemaah haji Indonesia dan seluruh dunia akan menjalani prosesi wukuf di Arafah Kutbah wukuf dijadwalkan pada pukul 12.30 hingga 13.00 waktu Arab Saudi Dimana pada tahun 2023 ini, isi kutbah wukuf Arafah mengusung tema Padang Arafah, Padang Ma'rifat, Sajadah, Berhampar, Berkah Setelah jemaah haji KBIHU Jabal Ramah melaksanakan wukuf di Padang Arafah Kegiatan ibadah selanjutnya adalah Mabid Zimuzalifah yang merupakan rangkaian dari wajib haji Mabid sendiri berarti bermalam atau berhenti sejenak sebelum prosesi melontar jumrah Muzalifah merupakan daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina Di sana jemaah haji bisa mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina Dari Megah Al-Bukaromah, Tim Liputan, melaporkan Dari Megah Al-Bukaromah, Tim Liputan, melaporkan